Berdua berada di dalam kamar pribadi terdakwa Putri Candrawati sekitar 15 menit lamanya. Jaksa menjemput ada yang tidak peres dari Putri Candrawati yang mengaku mendapatkan tindak pelecehan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa lantas penceroti kejadian di mana Putri sengaja memanggil Brigadir J ke dalam kamar dan berduaan selama 15 menit. Putri mengaku melakukan pembicaraan empat mata dengan Brigadir J seusai pelecehan terjadi. Adanya pembicaraan empat mata antara Putri dan Brigadir J tersebut terungkap dari dakwaan Putri Candrawati yang dibacakan Jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Putri memanggil Yosua dengan memerintah Riki Rizal. Saat itu, Bripka RR lebih dulu turun ke lantai satu dan mengambil senjata api dan senjata laras milik Yosua di kamar tidurnya. Dua senjata tersebut diamankan Riki Rizal dengan menyimpannya di kamar Putra Sambo itu di lantai dua rumah tersebut. Bripka RR lantas turun kembali ke lantai satu menghampiri Yosua yang berada di luar rumah. Riki mengajak Yosua masuk ke rumah lantaran dipanggil oleh Putri. Yosua sempat menolak. Namun Riki membujuknya hingga ia bersedia menemui Putri di dalam kamar di lantai dua rumah tersebut. Setelah 15 menit berlalu, Yosua kemudian keluar dari kamar Putri Candrawati. Tersangka kuat Ma'ruf yang kemudian mendatangi Putri dan mendesak Putri Candrawati melapor pada Ferdis Sambo atas pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Utabarat. Ada apaan Yos? Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat. Nggak tahu bang, kenapa kuat marah-marah sama saya. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Utabarat masuk ke rumah. Karena dipanggil terdakwa Putri Candrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Utabarat untuk bersedia menemui terdakwa Putri Candrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Utabarat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Candrawati dengan posikasur sambil bersandar. Dan korban Nofriansah Yosua Utabarat berdua berada di dalam kamar pribadi terdakwa Putri Candrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nofriansah Yosua Utabarat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi kuat ma'ruf mendesak terdakwa Putri Candrawati.